6-9 persen, dibandingkan tahun lalu, apa namanya, return on equity kita hanya 18,16 persen. Dalam ini seiring dengan kemampuan kita meleverage, di mana leverage kita menjadi 5,9 kali dibandingkan sebelumnya adalah 5,6 kali. Secara keseluruhan, BRI mampu mencetak laba bersih selama 9 bulan, BRI mampu mencetak laba bersih 44,21 triliun rupiah. Dan artinya laba ini tumbuh secara tahunan, pertumbuhannya 12,5 persen. Nah, berdasarkan kinerja kuartal 3 tersebut, kita bisa analisis bahwa terdapat 3 hal yang kami pandang menjadi kekuatan utama bagi BRI. Pertama adalah pertumbuhan kredit yang sangat kuat, yakni 12,5 persen year on year, di atas guidance dan juga di atas pertumbuhan kredit perbankan secara nasional. Dan kami melihat pertumbuhan ini solid di seluruh segmen, khususnya di ultramikro yang mampu tumbuh 14,8 persen. Dan kami memproyeksikan sampai akhir 2023 nanti pertumbuhan kredit kita masih berada di level sesuai yang kita targetkan, yaitu antara 10 sampai 12 persen. Kekuatan yang kedua adalah BRI mampu melakukan pengendalian biaya secara optimal. Hal ini tercermin dari biaya operating expenses yang hanya tumbuh 5,6 persen dan rasio cost to income sebesar 37,6 persen secara bank only. Dan kemudian yang ketiga adalah bahwa di tengah kenaikan suku bunga acuan, BRI tetap mampu menjaga margin pada level yang baik. Terbukti bahwa NIM BRI 8,5 persen. Dan kemudian itu Q on Q, ya quarter to quarter. Dan kemudian kalau secara year to date itu 8,05 persen. Dan hal ini didukung oleh pertumbuhan aset produktif, terutama adalah pertumbuhan pinjaman. Di sisi lain kami juga menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam hal kualitas aset. Beban bunga, beban bunga itu beban biaya bunga. Kualitas aset ini terkait sama kualitas kredit yang masih terdampak oleh COVID-19 yang sebenarnya belum sembuh-sembuh amat. Dan kemudian juga ada tantangan yang sangat kami sadari bahwa kami punya modal sangat besar. Jadi kami harus melakukan kapital manajemen yang baik, yaitu dengan mengelola permodalan kita supaya menjadi optimal. Nah, pada kualitas aset, kalau kita boleh ceritakan di sini, saat ini kami fokus pada percepatan penyelesaian atas portofolio pinjaman yang berstatus restrukturisasi karena COVID. Jadi kami telah melakukan berbagai upaya secara pruden dalam membersihkan kredit-kredit yang bermasalah, terutama yang karena dampak daripada COVID. Kemudian yang kedua tantangannya adalah Kosovan BRI naik 5 basis point atau 0,05 persen dari Juni 2023 menjadi 2,84. Jadi Kosovan kita sekarang 2,84 persen sejalan dengan tren peningkatan suku bunga ajuan. Dan untuk menyikapi hal ini, kami terus memperkuat kapabilitas di retail banking, terutama retail transaction, gitu. Ya, transaksi-transaksi di retail dalam rangka meningkatkan rasio current account, saving account, atau yang disebut dana murah. Dan kemudian yang ketiga, BRI yang tadi saya sampaikan, bahwa BRI itu sekarang memiliki CAR tinggi, capital adequation ratio tinggi, 27,48 persen. Jauh di atas level optimal, yang kami nyatakan mungkin level optimalnya 20 persen, sedangkan secara regulasi untuk meng-cover seluruh risiko yang diidentifikasi, yang ditetapkan oleh Basel III, itu sebenarnya kita hanya butuh CAR 17,5 persen saja. Jadi kita kalau terhadap itu, kita mungkin punya upstand modal itu sekitar 10 persen. Dengan demikian, maka tidak ada cara lain untuk merespon strategi ini, untuk merespon tantangan ini, capital management ini, gimana CAR-nya tinggi, gitu. Maka yang utama adalah kita harus mengoptimalkan modal ini. Cara mengoptimalkannya gimana? Ya, jawabannya ya tumbuh, kita mampu tumbuh, gitu. Dan kemudian nanti boleh saya sampaikan bahwa untuk tumbuh itu ada empat syaratnya. Yang pertama, kita harus memastikan kita telah memiliki sumber pertumbuhan baru. Dan itulah makanya kita masuk ke ultramikro sebagai langkah untuk securing source of growth, itu dari ultramikro. Yang kedua, kita mesti punya kapital. Tidak ada masalah, karena kapital kita justru kegedean, gitu. Dan kemudian, yang ketiga, kita mesti punya likuiditas. Di sinilah yang kita harus beradu di pasar untuk mendapatkan likuiditas untuk mensupport pertumbuhan kita. Dan kemudian yang keempat, kita harus menjaga kualitas aset. Berarti kita harus menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan risiko, risk management yang memadai. Saya kira empat ini yang masih saya pikir tiga kita sudah punya, kita bisa pastikan bahwa satu sumber pertumbuhan baru, modal. Kemudian, yang ketiga yang kita juga bisa kelola adalah risk management. Saya kira kita sudah sangat memadai. Nah, tinggal sekarang yang harus beradu di pasar memang adalah kemampuan kita untuk menghimpun likuiditas. Dan kemudian, dari semua itu, saya bisa tegaskan kepada para investor bahwa memang ada yang gampang untuk dari melihat kondisi ini. Saya pikir ini adalah tantangan, tapi segaligus juga membahagiakan sebenarnya. Dengan kekuatan CAR yang 27,48 persen, dan artinya kalau kita bandingkan dengan kebutuhan secara risk management, hanya butuh 17,5 persen, maka artinya sampai 4-5 tahun ke depan, sebenarnya ya, sampai 4-5 tahun ke depan, berapapun laba BRI memang layak untuk dibagi dalam bentuk eviden. Karena sebenarnya kita tidak perlu meretin earning kita, meretin laba kita untuk memperkuat permodalan, karena modalnya sudah sangat kuat. Ini sebenarnya yang bisa kita sampaikan. Tapi terlepas dari semua itu, upaya yang utama adalah meleverage kapital ini dengan menjaga pertumbuhan yang sustain. Selanjutnya, Pak Catur Budiharto, Wakil Direktur Utama, akan menyampaikan hal-hal terkait dengan guidance BRI Group untuk mengakhiri tahun 2023, serta update terkait dengan regulasi yang terkini. Pada Pak Catur, kami persilakan. Terima kasih, Pak Sunarso. Rekan-rekan peserta Publik Expos 2023 terkait dengan guidance BRI Group di tahun 2023, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Jadi kami mentargetkan pertumbuhan kredit tahun 2023 sebesar 10-12 persen. Kalau kita melihat pencapaian hingga September 2023, kami yakin bahwa pertumbuhan kredit hingga akhir tahun akan sesuai dengan target yang sudah kita tetapkan. Dari sisi margin, rasio NIM akan berada pada batas atas dari target kami, yaitu sebesar 7,7 persen sampai dengan 7,9 persen. Kami melihat tren pertumbuhan NIM ini masih akan berlanjut hingga kuartal 4-2023. Selanjutnya, dari sisi kredit kos, kami memperkirakan masih akan berada pada target 2,2 persen hingga 2,4 persen dengan tetap memperhatikan kecukupan coverage BRI. Dari sisi target rasio NBL, kami melakukan sedikit perubahan. Pada target rasio NBL menjadi 2,8 persen sampai dengan 3 persen. Hal ini sejalan dengan proses kami untuk melakukan akselerasi resolusi atas kredit restrukturisasi yang terdampak COVID-19 yang utamanya berada di segmen mikro dan SMA. Kemudian dari sisi efisiensi, kami memperkirakan cost to income rasio akan berada dalam range target yaitu 40 persen sampai dengan 41,5 persen secara bank only di akhir tahun 2023. Selanjutnya, mengenai beberapa item regulasi terkini, bisa kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, pada awal 2023, pemerintah melakukan penyesuaian skema penyeluaran kredit KUR di mana pinjaman KUR hanya dapat diberikan kepada nasabah yang sama sekali belum pernah memiliki pinjaman komersial. Ini bagus ya, dan menunjukkan komitmen pemerintah bahwa akan semakin fokus untuk menjadikan KUR sebagai sarana untuk meningkatkan inklusi keuangan. Yang kedua, pada kuartal ketiga tahun 2023, Bank Indonesia memberikan insentif tambahan KUR wajib minimum bagi bank yang dapat memenuhi beberapa kriteria, yaitu diantaranya penyaluran pinjaman pada kelompok prioritas, kemudian segmen UMKM dan ultramikro, serta pembiayaan hijau. BRI, sebagai bank yang sangat fokus pada segmen UMKM dan ultramikro, tentunya kami sangat yakin untuk mendapatkan tambahan insentif ini sehingga mampu memberikan tambahan likuiditas untuk mendukung pertumbuhan kredit. Yang ketiga, dari sisi permodalan, OJK telah mengeluarkan kebijakan yang mengatur terkait kebijakan dividen perbankan. Kami melihat kebijakan tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan kepada BRI secara langsung. Kami akan terus berupaya untuk tetap menjaga rasio dividen payah tersebut DPO pada range yang sama pada tahun lalu. Selanjutnya, kami persilakan Pak Agus Sudiarto untuk menyampaikan update terkait kinerja keuangan dan permodalan, serta ekosistem ultramikro dan mikro BRI. Kepada Pak Agus Sudiarto, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Jatul Budiarto. Rekan-rekan investor yang saya hormati, hingga September 2023, BRI telah mencatatkan kinerja yang solid yang tergambar dari beberapa parameter sebagai berikut. Yang pertama, secara year-on-year, total aset tumbuh 9,9%, di mana 91,8% dari total aset berasal dari earning aset dan tumbuh 9% year-on-year di kuartal 3 2023. Selanjutnya, dalam mengenai kredit dan pembiayaan yang juga tumbuh sebesar 12,5% year-on-year, yang dikontribusi oleh pertumbuhan biari induk sebesar 12,8% secara year-on-year, serta juga kontribusi dari dua subsidiaries kami, yaitu PT Permodalan Nasional Madani dan Pegadaian, yang terus meningkat hingga mencapai 8,9% dari total kredit dan pembiayaan. Selanjutnya, earning aset provision sedikit turun secara year-on-year atas penggunaan loan and financing provision untuk melakukan hapus buku. Per September 2023, jumlah kredit yang telah dihapus buku secara BRI Group adalah sebesar kurang lebih Rp25 triliun. Ini kami lakukan sebagai bagian dari soft lending strategi untuk kredit-kredit yang terdampak karena pandemi COVID yang lalu. Selanjutnya, dana pihak ketiga tumbuh kuat di level 13,2% secara year-on-year, yang terutama didukung oleh giro yang tumbuh sebesar 28,1%. Namun, rasio kasa mengalami penurunan sedikit di Q3 2023 menjadi sebesar 63,6%, sehingga menyebabkan peningkatan cost of fund sebesar 5 basis point menjadi 2,84%. Saya juga ingin menekankan bahwa kami sedikit meningkatkan rasio leverage kami. Pada September 2023, leverage ratio BRI Group tercatat sebesar 5,9 kali. Naik dari periode yang sama di tahun 2022 sebesar 5,6 kali. Kami memproyeksikan bahwa dalam 15 bulan ke depan, kami dapat terus meningkatkan rasio leverage yang ada. Selanjutnya, kondisi permodalan BRI secara grup juga terus menunjukkan peningkatan dengan total kapital adikasi rasio sebesar 27,5% dan tier one car sebesar 26,3%. Kami menyalurkan dividen intrim di kuartal 4 2022, dan saat ini kami masih mereview untuk mempertimbangkan melakukan hal yang sama di tahun ini. Secara jangka menengah, kami akan menjaga rasio CAR di level 20% melalui pertumbuhan kredit yang lebih kuat dan pemberian dividen kepada pemegang saham. Dari sisi laba rugi, pendapatan bunga bersih meningkat sebesar 4,9% secara year on year. Hal ini didukung oleh pertumbuhan pendapatan bunga sebesar 14,4%, utamanya disebabkan atas adanya perubahan komposisi portfolio kami di segmen mikro, dari KUR ke KUPEDES. Pendapatan operasional lainnya juga tumbuh tinggi sebesar 18,3%, sedangkan pertumbuhan biaya operasional terjaga sebesar 5,3% secara year on year. Pertumbuhan tiga komponen di atas menyebabkan pre-provisioned operating profit atau PIPOP tumbuh sebesar 10,9% year on year, dan mendorong pertumbuhan yang kuat pada laba bersih sebesar 12,4% year on year. Demikian pemaparan saya terkait kinerja keuangan dan holding utam mikro. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Pak Solihin selaku Direktur Kepatuhan untuk memaparkan mengenai sustainability strategi dari BRI. Kepada Pak Solihin, waktu dan empat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Agus Sudiarto. Bapak-Ibu yang kami hormati, bagi kami BRI, kalau kita bicara keberlanjutan, itu tidak hanya terbatas pada pertumbuhan finansial yang hanya terpisahkan oleh Pak Solihin, Jatuh, dan Pak Agus Sudiarto. Namun, kami juga komit untuk kontribusi yang positif kepada masyarakat, lingkungan, serta dampak sosial yang dicitapkan melalui layanan perbankan yang kami berikan. Komitmen kami terhadap keberlanjutan merupakan tone from the top dalamnya dari CEO, Pak Sunarso, untuk memastikan bahwa semua praktek yang dijalankan BRI itu mendukung ISG, dapat terintegrasi dalam sebuah kegiatan bisnis maupun operasional perusahaan. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, kami telah memperkuat tata kelola implementasi keberlanjutan di BRI. Kami sudah mempunyai ISG roadmap yang selaras dengan purpuris strategi. Dengan tiga fokus utama, yang pertama adalah onboarding climate change strategy, yang kedua adalah bagaimana kami terus empowering the people untuk memperkuat social impact, dan juga yang terakhir, yang ketiga adalah kami komit untuk terus melaksanakan bisnis dengan mengedepankan praktek-praktek good corporate governance. Bapak-Ibu sekalian, sebagai upaya untuk mencapai target net zero emission BRI tahun 2050, ini lebih cepat, 10 tahun dibandingkan target pemerintah dunia tahun 2050, BRI telah menyiapkan berbagai inisiatif. Ada dua inisiatif utama, yang pertama adalah kami terus melakukan inisiatif emission reduction, untuk menurunkan emisi yang dihasilkan dari bisnis maupun operasional bank. Untuk emisi-emisi yang bersumbul dari operasional bank, seperti penggunaan listrik, bahan bakar, itu diturunkan melalui optimalisasi biaya, dan juga pengguna, konversi penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Sedangkan untuk emisi yang berasal dari pembiayaan, terus kami turunkan dengan mendukung portfolio yang green. kami juga komit untuk terus membiayai green project, serta meningkatkan porsi pembiayaan hijau lainnya, dan di aspek liabilities kami juga melakukan penggalangan dana hijau, melalui penerbitan green bond, dan sebagainya. Yang kedua adalah inisiatif yang terkait dengan emission absorption, absorption, dan avoidance, yang dilakukan bersama-sama dengan masyarakat dan seluruh stakeholder BRI lainnya, untuk melesarkan lingkungan. Beberapa inisiatif yang telah kami lakukan, antara lain dengan program BRI Menanam, BRI Bedeli Grow Green, EuroWaste to Land, Landfill to Land Program, dan lain-lain. Nah, khusus program BRI Menanam, itu sampai dengan kuartal 3 tahun 2023, BRI telah menanam lebih dari 760 ribu bibit, yang ditanam di 2197 Desa Brilian. Desa Brilian ini merupakan ekosistem desa yang juga menjadi binaan BRI di seluruh Indonesia. Nah, total potensi penyerapan karbon, itu kami hitung diestimasikan 870 ribu kilogram karbon ekvivalen tahun 2023. Nah, bagaimana dengan sosial, Bapak-Ibu sekalian? Sebagai bank yang fokus dalam melayani nasabah di segmen UMKM, BRI fokus untuk terus berkontribusi meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Kami percaya bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengakses layanan keuangan. Komitmen kami terhadap financial inclusion kami wujudkan melalui, pertama, kami fokus dalam menyediakan akses pelayanan produk dan jasa perbankan secara ekstensif, melalui lebih dari 7.900 unit kerja operasional BRI, dengan didukung oleh 660 ribu agen Brilian dan lebih dari 1.000 senyum co-location, serta pelayanan digital melalui Brimow Super App. Yang kedua, kami juga fokus melayani nasabah pada kelompok undeserved dan underbank, melalui penyediaan produk keuangan yang beragam dan terjangkau. Ketiga, kami juga fokus dalam menyediakan program-program pemberdayaan, yang tadi sudah kami sampaikan dari Desa Brilian, Klasterku Hidupku, Platform Lingku UMKM, Pari, dan sebagainya. Dan terakhir, keempat, kami juga fokus dalam melindungi serta meningkatkan kesejahteraan keuangan nasabah melalui kebijakan pemasaran serta penyelolaan kredit yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Terakhir, di aspek governance, BRI selalu berkomitmen kuat untuk terus memperkuat tata kelola perusahaan sebagai inti dari strategi keberlanjutan. Jadi dalam kes BRI, turn off to top-nya dari Pak Sunarso sebagai CEO adalah ESG itu dimulai dari governance, bagaimana governance memberikan impak sosial dan kita juga komit untuk terus menjaga keberlangsungan dari environment lingkungan. Kami memahami betapa pentingnya tata kelola yang baik dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang kami ambil. Ini tercermin dalam skor Corporate Governance Processing Index yang terus meningkat dari waktu ke waktu, terakhir nilainya adalah 95,18, itu adalah yang tertinggi di industri. Dan juga kita tercala sebagai top 3 public listed company di Indonesia atau berdasarkan dari ASEAN Corporate Governance Scorecard atau ACGS. Terakhir, seluruh komitmen kami terhadap keberlanjutan tersebut telah mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak, ukurannya adalah salah satunya dari ESG rating, kalau mengacu pada CSE, Corporate Sustainable Assessment oleh Semi Global yang terus meningkat, terakhir nilainya adalah 63 dan menjadikan BRI adalah satu-satunya perusahaan di Indonesia yang masuk dalam daftar sustainability yearbook member S&P Global. ESG rating MSCI, kalau kita mengacu MSCI juga nilainya menjadi A, dari sebelumnya dari BBB, dan kalau kita mengacu pada yang digunakan di IDX, susah analitik, kita juga membaik menjadi low risk dari sebelumnya medium risk. Demikian pemaparan kami, selanjutnya kami kembalikan ke moderator Mbak Keisya untuk dilanjutkan dalam sesi Q&A. Baik, terima kasih Bapak-Bapak manajemen. BRI itu 27,47 persen, dan kar itu menurut saya sih memang aman, sangat aman dari sisi kejumpulan modal. Tetapi kan kita kan enggak hanya nyari aman, tapi kita juga nyari untung juga. Jadi nyari untung dan selamat istilah saya. Kalau dari keselamatan sih selamat kita pasti, karena modalnya tebal. Tapi untung juga kita mesti kejar. Maka kemudian saya tegaskan, untuk menjaga keselamatan itu, sebenarnya kita cukup menyediakan rasio kecukupan modal itu 17,5 persen. Berarti kita punya ekses modal sekitar 10 persen. Sebutlah kalau misalnya setahun untuk meng-cover pertumbuhan itu, hanya butuh 2 persen saja kita mengkonsumsi kapital, maka bisa saya sampaikan sampai 5 tahun ke depan itu, berapapun laba BRI itu harus dibagi dalam bentuk dividen. Nah itu baru menjawab sekarang. Kalau gitu kira-kira dividennya berapa. Tahun lalu, tahun 2022, laba BRI kan 51,4 triliun. Tinggi sebenarnya. Dan itu adalah laba terbesar di industri perbankan di Indonesia. Tapi laba yang tinggi itu juga kita tidak perlukan untuk memperkuat modal. Makanya kemudian kita bagi 85 persen, kita bagi dalam bentuk dividen. Tahun lalu kita membayar dividen, dari laba 51,4 triliun, kita bagi dividen 43 triliun. Dan kemana larinya dividen 43 triliun itu? Karena pemegang saham mayoritas masing negara, maka dari 43 triliun dividen tahun lalu itu, 23 triliun kita bayarankan kepada negara. Dan sudah barang tentu masuk APBN. Ditambah pajak 12 triliun. Jadi kita setor ke negara, pajak 12 triliun, dividen 23 triliun, 35 triliun kita setor ke negara. Kemudian berapa triliun yang kita bagi kepada pemegang saham publik? Yaitu 20 triliun kita berikan kepada pemegang saham publik. Itu untuk kinerja tahun 2022 yang lalu. Pertanyaan sekarang, pertanyaannya Pak Daud, kira-kira berapa ya proyeksinya untuk dividen di 2023, ini bahkan 2024? Kita akan berusaha, berapapun laba BRI, minimal kita akan bagi dividen itu 70 persen minimal. Mudah-mudahan dapat persetujuan dari semua pihak yang punya kewenangan untuk menetapkan ini. Karena kalau dividen kami misalnya, sebutlah misalnya cuma 50 persen dari laba, ya modal kita makin gede. Modal kita makin gede, ya mau nggak mau kita harus melakukan pertumbuhan inorganik mungkin. Kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya jawaban pertanyaannya sederhana. Nah, berapa kira-kira proyeksi dividen tahun 2003-2024? Saya sih berusaha untuk minimal 70 persen dari laba. Sedangkan proyeksi laba kita di tahun 2023 ini minimal 55 triliun. Karena kita 9 bulan sudah mengimpun laba 44 triliun. Jadi kita masih ada sisa waktu 3 bulan, kalau dihitung Oktober, November, Desember. Mudah-mudahan minimal laba kita 55 triliun tercapai, dan kemudian minimal 70 persen daripada laba itu akan bisa kita bagikan dalam bentuk dividen. Demikian juga nanti misalnya proyeksi laba tahun 2024, kita bisa proyeksikan misalnya 60 triliun atau berapa, kalau bisa juga minimal 70 persen dari laba itu dibagi dalam bentuk dividen. Supaya, apa namanya, ya benar-benar kan memang kita bisa mengoptimalkan modal kita lewat pertumbuhan, gitu ya. Lewat pertumbuhan dan kemudian berapa yang kita proyeksi dari laba itu kita kembalikan lagi kepada pemegang saham. Terus kemudian ada nggak dividen interim? Apabila disetujui nanti, disetujui untuk membagi dividen melalui dividen interim, kami akan sangat senang untuk melaksanakannya, untuk mengeksekusinya. Mudah-mudahan kita dapat persetujuan, untuk membagi dividen paling tidak dua kali ya, gitu ya. Jadi ada interim dulu sambil menunggu RUPS, dan kemudian yang berikutnya adalah setelah RUPS, setelah ditetapkan bahwa dividen payout ratio-nya berapa persen. Tapi kita sekarang lagi berupaya untuk mendapatkan persetujuan untuk membagi dividen interim. Demikian kira-kira Pak Daud, mudah-mudahan cukup memberikan prospek yang baik lah bagi para investor untuk mensupport BRI dari sisi kepemilikan saham. Demikian. Baik, terima kasih Pak Sunarso atas jawabannya, Bapak dan Ibu peserta. Ada banyak sekali pertanyaan yang masuk, namun izinkan kami untuk mengakhiri sesi tanya jawab ini oleh karena keterbatasan waktu. Kami mohon maaf atas pertanyaan yang mungkin belum terjawab. Namun Bapak Ibu peserta, jika ada pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu peserta dapat menghubungi investor relation atau unit terkait dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Dan sebelum kami tutup, kami persilahkan kepada Bapak Sunarso, selaku Direktur Utama, untuk memberikan closing statement yang akan disampaikan kepada publik. Kepada Pak Sunarso, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya kira mungkin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai penutup. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemegang saham atas kepercayaannya yang telah diberikan kepada perusahaan kami, men-support kami dari sisi kepemilikan saham. Dan kemudian kami tentunya berkomitmen ya, di tengah kenaikan suku bunga dan harga minyak serta kondisi geopolitik yang sebenarnya memberikan tekanan karena secara global memang penuh ketirapastian dan BRI terus berupaya untuk menjaga momentum kinerja keuangan yang solid dan konsisten melalui strategi respon yang tepat dan efektif untuk terus menciptakan value, meng-create value, dan mendeliver-nya kepada para stakeholder sehingga melalui pertumbuhan yang sustainable dan kemudian kita bisa create value secara terus-menerus berkelanjutan kepada para pemegang saham. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudar so atas closing statement yang telah diberikan. Bapak dan Ibu peserta demikianlah sesi paparan publik yang disampaikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK. Mari kita beri aplaus secara virtual kepada para penyaji dari Perseroan. Sampai jumpa di video selanjutnya.